Proses penyelidikan penyerangan 14 pekerja Jalan Trans Papua Barat terampung. Diskrimum Polda, Papua Barat, identifikasi 11 pelaku penyerangan. 11 pelaku merupakan jaringan kelompok kriminal bersenjata wilayah Maibrat. Direkturat Reserse dan Kriminal Umum Polda, Papua Barat, berhasil mengidentifikasi 11 orang pelaku penyerangan 14 pekerja Jalan Trans Papua Barat, Rute Bintuni Maibrat pada Kamis 29 September 2022 lalu. Direkturat Reserse dan Kriminal Polda, Papua Barat, Komisaris Besar Polisi Novia Jaya mengatakan, 11 orang pelaku tersebut teridentifikasi berkat gambar foto dan video yang disebarkan usai melakukan penyerangan keji tersebut. 11 pelaku ini merupakan jaringan kelompok kriminal bersenjata wilayah Maibrat, dan pernah melakukan penyerangan terhadap pos Ramil Kisor pada September 2021 lalu, dan mengakibatkan 4 prajurit TNI meninggal dunia. Dari 11 pelaku tersebut, satu orang diantaranya merupakan DPO kasus penyerangan pos Koramil Kisor, dan merupakan otak pelaku penyerangan 14 pekerja Jalan Trans Papua Barat beberapa waktu lalu. Kita sudah kantongi, ada sekitar 11 pelaku itu sudah kita kantongi nama-namanya. Kita tunggu saja waktunya, dan kita minta mereka yang sudah kita kantongi nama-namanya, yang sudah tersebar, ada di videonya, segera menyerahkan diri. Kalau tidak, dalam bentuk dekat, tindakan tanggap. Dan mereka memang ada beberapa orang yang berpakal melakukan tindakan-tindakan kekerasan dalam melakukan pengumuman ini. Kita sudah kantongi nama-namanya. Mereka, orang-orang dari Bintuni, kemudian mereka ngeperintasan. Kita suka dan sering mengganggu keamanan di tempat kita ini. Polda Papua Barat akan segera melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka berikut daftar pencarian orang terhadap 11 orang KKB tersebut untuk disebar di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Diketahui peristiwa penyerangan KKB terhadap 14 pekerja proyek Jalan Trans Papua Barat terjadi pada 29 September 2022 lalu. Empat orang meninggal dunia, dua orang terluka, delapan orang lainnya selamat. Dua korban luka masing-masing juru masak bernama Reva dan seorang pekerja saat ini masih dalam perawatan intensif pihak medis. Empat korban meninggal dunia telah dimakamkan di kampung halaman mereka masing-masing dan delapan orang lainnya telah dikembalikan kepada pihak keluarga. Dari Bintuni, Papua Barat, Candrian Restu Dipati, kontributor I News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!